Ingin jadi driver Gojek? Sekarang mendaftar jadi mitra Gojek jauh lebih gampang Kalian bisa menggunakan HP untuk mendaftar online Nah di video kali ini saya akan membahas persyaratan apa yang dibutuhkan untuk daftar Gimana cara daftarnya menjadi mitra Gojek online Dan juga gimana cara mengambil orderan Baik itu go ride, go food maupun go send Nah sebelum mulai mendaftar kita bahas dulu nih persyaratan dari Gojek Usia kalian harus minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun saat pendaftaran Mengenai dokumen, teman-teman harus menyiapkan IKTP asli SIMC atau D yang asli dan harus masih berlaku STNK dan juga SKPD asli Pajak 5 tahunan dalam masa berlaku Rekening bank dan juga SKCK yang asli atau legalisir Nah mengenai SKCK alias surat keterangan catatan kepolisian Sekarang ini hanya opsional Jadi kalau kalian tidak punya juga nggak apa-apa Mengenai kendaraan, maksimal usia kendaraan adalah 8 tahun dihitung dari tahun pendaftaran Kalau lebih tua dari itu nggak boleh CC-nya harus di bawah 250 cc Kendaranya harus empat tak Dan bukan tipe motor sport, trail atau touring Pokoknya mereka maunya sepeda motor yang biasa-biasa aja lah Setelah kalian sudah menyiapkan semua dokumennya Silahkan mendaftar online Berikut adalah cara daftar menjadi Mitra Gojek melalui HP Anda Pertama-tama silahkan install aplikasi GoPartner dari Playstore Kemudian klik daftar jadi Mitra Masukkan nomor HP yang akan kalian gunakan Dan kalian akan mendapatkan OTP melalui SMS Selanjutnya pilih motor driver Lengkapi seluruh informasi data diri Anda Seperti nama, alamat email, kota tempat mendaftar, dan sebagainya Dan selanjutnya silahkan upload foto profile KTP, SIM, STNK, SKCK, dan juga rekening bank Anda Seperti yang tadi saya jelaskan SKCK ini sekarang hanya opsional saja By the way, kalau pas masukin nomor HP atau alamat email Muncul notifikasi bahwa itu sudah terdaftar Ini berarti nomor HP atau alamat email kalian itu Pernah digunakan untuk daftar Gojek Entah itu oleh kalian sendiri tapi lupa Oleh keluarga, dan sebagainya Kalau udah gini, maka kalian harus menggunakan Nomor HP atau alamat email yang berbeda Nah, kalau kalian sudah daftar dan penasaran Eh, udah di-approve atau belum ya Untuk mengecek status pendaftaran Kalian bisa juga cek di aplikasi GoPartner ini By the way, sebagai catatan Rekrutmen mitra Gojek dilakukan Menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah mitra Di wilayah tertentu ya Jadi bisa aja kalian sebenarnya lolos verifikasi Tapi akunnya masih belum aktif Biasanya ini terjadi kalau area tersebut Masih penuh kuotanya Ini dikarenakan Gojek memang membatasi Jumlah mitra alias driver di tiap daerah Kalau ada lowongan Barulah akun kalian bisa aktif Kalau Anda sudah bergabung menjadi mitra Gojek Berikut adalah cara login dan masuk ke aplikasi GoPartner Tadi seperti yang kita bahas tentunya Kalian sudah harus menginstall aplikasi GoPartner ya Kemudian silakan buka aplikasinya dan klik masuk Masukkan nomor HP yang Anda daftarkan Dan masukkan kode OTP-nya Selanjutnya, kalian perlu melakukan proses verifikasi muka Hati-hati ya kalau Anda gagal verifikasi muka sampai 3 kali Maka akun Anda akan terblokir sementara Untuk mengaktifinya kembali Kalian perlu mengajukan banding Nah ini biasanya terjadi Kalau kalian menggunakan akun Gojeknya orang lain Atau ada orang lain yang berusaha menggunakan akun Gojek kalian Apabila verifikasi Anda berhasil Maka kalian akan masuk ke halaman utama aplikasi GoPartner Tapi yang harus Anda pastikan Sebelum mengambil orderan adalah kalian harus siap Siap ini maksudnya Anda sudah berpakaian rapi Dan menggunakan atribut Gojek Baik helm maupun jaket Kemudian Anda juga sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku Terus kendaraannya juga harus rapi, bersih Dan Anda juga harus sudah siap untuk langsung jalan Ke titik penjemputan kalau ada orderan Kalau Anda benar-benar sudah siap Maka silakan online Caranya gini Ketuk tombol online atau offline di halaman beranda Sehingga tombolnya berubah warna menjadi hijau Kemudian ketuk tombol status Untuk mengaktifkan tombol autobit Agar Anda bisa menerima orderan secara otomatis Khusus order layanan GoFood dan GoShop Anda bisa memilih harga maksimal order yang ingin Anda ambil pada halaman ini Nah sekarang Anda sudah siap untuk mengambil dan menjalankan orderan Berikut langkah untuk menyelesaikan order GoRide, GoFood dan juga GoSend Untuk GoRide alias layanan ngantar penumpang Tekan tombol terima pada halaman order yang masuk di aplikasi GoPartner Anda sebelum waktunya berakhir Setelah order diterima Anda harus buru-buru pergi ke lokasi penjemputan Jangan lupa untuk mengabari pelanggan melalui chat bahwa Anda sudah dalam perjalanan Tapi ingat hanya geser tombol udah di titik jemput ketika Anda sudah tiba di lokasi penjemputan Setelah pelanggan sudah naik ke atas motor dan Anda sudah siap jalan Geser tombol sudah sama customer Kemudian antar pelanggan ke alamat tujuan sesuai dengan rute yang ada di peta aplikasi GoPartner Kalau Anda tahu rute alternatif kalian harus tanya dulu ke pelanggan Geser tombol selesai antar ketika Anda sudah tiba di lokasi tujuan Untuk GoFood alias layanan antar jemput makanan atau minuman Silakan tekan tombol terima pada halaman order yang masuk ke aplikasi GoPartner sebelum waktunya berakhir Setelah order diterima ayo buru-buru ke lokasi restonya Dan ingat Anda jangan lupa untuk menekan udah di resto ketika Anda sudah tiba di lokasi resto Perlihatkan aplikasi GoPartner Anda kepada petugas restoran dengan menekan tombol lihat pesanan Dan kemudian akan muncul daftar menu yang dipesan oleh pelanggan Ini dimaksudkan untuk mencegah orderan yang salah atau kurang karena nanti jadi repot banget Silakan geser tombol udah beli pesanan kalau kalian sudah menerima pesanannya Dan kalau harga di struk dan di aplikasi sudah sama Klik tombol ya harga ini benar dan tekan tombol lanjut Setelah makanan diterima dari resto Pastikan makanan yang Anda terima sesuai dengan yang tertera di aplikasi Lalu geser tombol mulai pengantaran dan antarkan pesanan ke lokasi pengantaran Kalau pesanannya sudah diterima atau diserahkan kepada pelanggan Silakan geser tombol selesai antar untuk menyelesaikan orderan Untuk gosen alias nganter paket caranya kurang lebih sama ya Kalian harus tekan tombol terima pada halaman orderan sebelum waktu berakhir Dan setelah orderan diterima kalian harus segera ke lokasi pengambilan paket Ingat hanya geser tombol udah jemput paket ketika Anda sudah bertemu dengan pengirim paketnya Dan menerima paket yang akan diantarkan Lakukan pengambilan foto paket yang telah Anda terima ketika ngambil barang dari pengirimnya Dengan klik ambil foto Kirimkan barang ke lokasi tujuan Kalau kalian sudah bertemu dengan penerima barangnya dan barangnya juga sudah diberikan Silakan geser selesai antar Lakukan juga pengambilan foto barang yang sudah Anda serahkan kepada penerima Jadi ada buktinya nih ketika kalian ambil dan ketika kalian serahkan Masukkan nama penerima kemudian klik kirim untuk menyelesaikan pesanan Kalau kalian mau punya usaha sampingan sembari menjadi ojek online Klik di pojok kanan atas atau di deskripsi Karena ada loh triknya biar bisa memanfaatkan waktu sembari menjadi ojek online Jangan lupa untuk like dan subscribe Dan selamat mencari uang tambahan Bye bye